Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan Pak Yarno dalam mata pelajaran EPS Kita akan melanjutkan pembahasan mengenai bentang alam negara-negara ASEAN Bentang alam negara-negara ASEAN itu terdiri dari pegunungan Kemudian adanya gunung api Adanya dataran tinggi Dan adanya dangkalan benua serta sungai Itu keadaan relief atau bentang alam negara-negara ASEAN Kita bahas persatu dari pegunungan Dan gunung api Pegunungan Yang ada di kawasan negara-negara ASEAN itu Ada dua jenis Pegunungan lipatan tua Ini meliputi Pegunungan Bilau Taung di Thailand Pegunungan Anam di Vietnam Pegunungan Titiwangsa dan Pegunungan Pintan di Malaysia Sedangkan yang ada di Indonesia adalah Pegunungan Muler dan Suwano Juga Pegunungan Tenasirim Pegunungan Barat Pegunungan Utara Itu ada di Thailand Sedangkan di Kamboja itu Pegunungan Gajah Itulah Pegunungan Lipatan Tua Kemudian yang kedua Pegunungan Lipatan Muda Yaitu Pegunungan Arakan Yoma di Myanmar Sedangkan di Indonesia ada Pegunungan Bukit Barisan Pegunungan Jaya Wijaya Serta Pegunungan Sudirman Itu di Indonesia Sedangkan di Malaysia ada Pegunungan Kroker dan Pegunungan Kapuas Hulu Di Filipina Yaitu ada Pegunungan Lipatan Muda ini Yaitu Pegunungan Zambales Pegunungan Kordilera Tengah Pegunungan Sera Madre Dan Pegunungan Di Utana Itu di Filipina Kemudian Gunung Apinya Gunung Apinya Itu di Indonesia cukup banyak Tersebar Seperti Gunung Merapi di Jawa Yogyakarta Gunung Kerinci Itu ada di Sumatera Gunung Krakatau Ada di Selat Sunda Gunung Semeru Yaitu Di Jawa Gunung Agung dan Rinjani Itu di Bali Itu Gunung Api di Indonesia Sedangkan Gunung Api di Filipina Yaitu Gunung Mayon Dan Gunung Pinatubo Gunung Apu Dan Gunung Pulong Itu Gunung Gunung Api yang ada di Tentang Negara-Negara ASEAN Berada di Banyak di Indonesia Dan Filipina Kemudian Mengenai Sekarang kita bahas Tentang Dataran Tinggi Di Kawasan ASEAN Itu Ada di mana saja Dataran Tinggi San Itu di Myanmar Dataran Tinggi Korat Di Thailand Dataran Tinggi Laos Di Laos Dan yang Ada di Indonesia Itu Dataran Tinggi Gayu Aceh Dataran Karo Batak Dataran Minangkabo Dataran Priangan Di Bandung Dan Dataran Tinggi Dieng Itu Di Jawa Nah itulah Dataran Tinggi Di Kawasan ASEAN Paling Banyak Ada di Indonesia Kemudian Masalah Dangkalan Benua Dan Sungai Di Kawasan Asia Di Kawasan Negara-Negara Asia Ini Ada dua Dangkalan Benua Ini Yang satu Itu Dangkalan Benua Sunda Ini Letaknya Di Kawasan Laut Jawa Utara Laut Jawa Dan sebelah timur Pulau Sumatera Itu untuk migran Dari Samudera Pasifik Dan India Menuju Kedangkalan Sunda Kemudian yang kedua Ada Dangkalan Sahul Itu yang berada Di antara Papua Dan Australia Di sekitar Kepolan Kepolan Kecil Di antara Kedua Tempat itu Kemudian Sungai-sungainya Sungai Mekong Panjangnya 4.023 3 meter Kilometer Sungai Mekong Ini Yang melintasi 5 negara Di kawasan ASEAN Yaitu Sumbernya Berasal dari Gunung Cifu Di Zadu Konte Tibet Tiongkok Di provinsi Yunan Kemudian Mengalir ke Arah negara Myanmar Ke negara Thailand Masuk ke negara Laos Juga Masuk ke negara Kamboja Dan berakhir di Negara Vietnam Itu aliran Sungai Mekong Yang panjangnya 4.023 Kilometer Kemudian Sungai Tanwin 2.815 Kilometer Ini dari Tiongkok Menuju ke Myanmar Dan Thailand Yang berikutnya Sungai Irawandi 2.170 Kilometer Dan Sungai Chin Wind 1.207 Kilometer Ini berada Di negara Myanmar Kemudian Yang ada Di kawasan Indonesia Sungai Kapuas Atau Batang Lawe 1.143 Kilometer Berada Di Kalimantan Barat Kemudian Sungai Fle 1.050 Kilometer Ini berada Di Pulau Papua Irian Irian Jaya Ini berbatasan Dengan Papua Nugini Sungai Mahakam Yang Banyaknya 920 Kilometer Ini juga Di Kalimantan Sungai Barito 909 Kilometer Di Kalimantan Ini sungai-sungai Yang terpanjang Sungai-sungai Di Sumatera Yaitu Sungai Batang Hari Atau Sungai Hari 800 Kilometer Itu Sungai-sungai Yang ada Di Indonesia Kemudian Kita Menginjak Kepada Keadaan Indonesia Dan Bentang Alamnya Kita Lihat Dari Letak Luas Batas Indonesia Letak Indonesia Dilehat Dari Letak Astronomis Di Antara 6 Derajat Lintang Utara Sampai 9 Derajat Lintang Selatan Dan 95 Derajat Bujur Timur Sampai 141 Bujur Timur Sehingga Wilayah Indonesia Ditinju Dari Selatan Astronomis Ini Dekat Tidak Jauh Atau Berada Di Sekitar Ekuator Atau Garis Katolistiwa Sehingga Indonesia Itu Mengalami Iklim Tropis Tropis Dan Cukup Memperoleh Memperoleh Cahaya Matris Selama Setahun Juga Curah Hujannya Tinggi Sehingga Pertanian Di Indonesia Bisa berlangsung Sepanjang Tahun Itu Letak Indonesia Dilihat dari Letak Astronomisnya Luas Luas Indonesia Kurang Lebih 5 Juta Seratus Lapan Poluh Ribu Lima Tiga Kilometer Persegi Luas Indonesia Dan Daratannya Kurang Lebih Hanya Serana Satu Juta Sembilan Ratu Dua Ribu Lima Tujuh Kilometer Persegi Kemudian Luas Lautannya Tiga Juta Dua Ratu Tujuh Lima Ribu Emparatus Lapan Tiga Kilometer Persegi Itu Totalnya Lima Juta Ratu Lapan Lapan Ratu Lima Tiga Kilometer Baik Jaratan Maupun Lautan Bila Mencakup Yona Ekonomi Aklusif Luas Mencakup ZEE Itu Kurang Lebih Ada Tujuh Komal Juta Kilometer Persegi Itu Luas Melayah Indonesia Dan Panjang Garis Pantai Indonesia Kurang Lebih 81 Kilometer Kemudian Batas Yang Berbatasan Langsung Dengan Negara Indonesia Berbatasan Darat Yaitu Belah Utara Kita Dengan Malaysia Di Pulau Palimantan Sebelah Timur Di Papua Tanah Kita Berbatasan Dengan Papua Nugini Sedangkan Di Sebelah Selatan Yaitu Di Tengah Timur Kita Berbatasan Dengan Timur Leste Yang Langsung Bersinggungan Berbatasan Dengan Negara Indonesia Sedangkan Yang Berbatasan Tidak Langsung Yaitu Kita Berbatasan Dengan Negara Singapura Filipina Australia Dan Kepulauan Andaman Serta Nikobar Di India Melihat Dari Bentang Alam Negara-negara ASEAN Dilihat Dari Letak Astronomis Maka Negara-negara ASEAN Ini Lebih Dominan Yaitu Mayutas Beriklim Tropis Hanya Sedikit Yang Masuk Iklim Subtropis Yaitu Berada Di Negara Myanmar Bagian Utara Subtropis Panas Cahaya Materi Cukup Dan Curah Hujan Pun Tinggi Sehingga Pertanian Berlangsung Sepanjang Tahun Kemudian Bentang Alam Indonesia Seperti Apakah Relief Bumi Di Indonesia Bentang Alam Yaitu Ada Juga Pegunungan Pertama Pegunungan Sirkum Pasifik Yang Dimaksud Pegunungan Sirkum Pasifik Yaitu Pegunungan Yang Melalui Sulawesi Maluku Irian Dan Balmahera Kemudian Pegunungan Sirkum Mediterania Ini Meliputi Dua Jalur Atau Dua Busur Pegunungan Mediterania Ini Yaitu Busur Dalam Yang Bersifat Volkanis Yang Melewati Pulau Pulau Besar Seperti Sumatera Jawa Bali Lombok Kemudian Ketimur Sampai Berakhir Di Pulau Ambon Sedangkan Busur Luar Yang Sifatnya Non Volkanis Itu Berawal Dari Pulau Semelu Pulau Nias Pulau Batu Mentawai Sampai Ketimur Kepulan Maluku Disanalah Tempat Pertemuan Dua Sirkum Yaitu Sirkum Pasifik Dan Sirkum Mediterania Sehingga Di Kawasan Sana Pulau Maluku Dan Sekitarnya Itu Serawan Gempa Kemudian Ada Juga Dataran Tinggi Atau Yang Disebut Plato Plateo Dataran Tinggi Di Indonesia Meliputi Dataran Dataran Tinggi Di Dieng Dataran Tinggi Di Bandung Dataran Tinggi Gayu Aceh Dan Sebagainya Kemudian Dataran Rendah Dataran Rendah Ini 0 Sampai 200 Meter Ini Masuk Dataran Rendah Itulah Letak Ditinju Dari Bentang Alam Indonesia Dan Selanjutnya Juga Di kawasan ASEAN ini Terjadilah Kerjasama Antara Negara ASEAN Yaitu Kerjasama Di bidang Ekonomi Politik Sosial Budaya Kita Bahas Untuk Perteman Yang Selanjutnya Demikian Dulu Dari Pak Yano Mudah-mudahan Anak-anak Semuanya Bisa Paham Dan Jangan Merisikan tugas Dengan Baik Kita Akhir Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terjadikan Bisa Pem